Halo guys, selamat datang kembali di channel abilku Kali ini aku akan membahas 40 update resmi Bursa Transfer Top Musim Dingin Terbaru 2024 Untuk itu, kalian jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan komen Yang pertama, kabar dari Suwon FC Resmi merekrut perata marahan dari Tokyo Verde Dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Tokyo Verde selesai Berikutnya, ada Fortaleza resmi merekrut Tiago Pikachu Secara permanen dari Simizu Spools Dengan biaya transfer senilai 453.000 euro Berikutnya, Nagoya Grampos resmi merekrut Kasper Junker Secara permanen dari Urawa Reds Dengan biaya transfer senilai 1,4 juta euro Berikutnya, Urawa Reds resmi meminjam Ola Solbaken Dari AS Roma selama setengah musim Berikutnya, Karezo Saka resmi merekrut Victor Bueno Secara permanen dari Atletico Puaranense Dengan biaya transfer yang tidak dipublikasikan Berikutnya, Dortmund resmi meminjam Jadon Sancho Dari Manchester United selama setengah musim Dengan biaya peminjaman senilai 4 juta euro Berikutnya, ada Tottenham resmi merekrut Radu Di Ragusin secara permanen dari Genoa Dengan biaya transfer senilai 25 juta euro plus 5 juta euro dalam bentuk klausul bonus Berikutnya, ada Genoa resmi meminjam Jadon Sancho Dari Tottenham selama setengah musim Dengan klausul opsi beli permanen Senilai 10 juta euro Berikutnya, ada Brentford resmi merekrut Yunus Emre Conak Secara permanen dari Silva Sport Dengan biaya transfer senilai 4,6 juta euro Berikutnya, ada Hugo Loris resmi meninggalkan Tottenham Hotspur Dan kini merapat ke Los Angeles Oke guys, itu tadi pemain yang meninggalkan Tottenham Berikutnya, ada Villarreal resmi merekrut Eric Bali Dari Basiktas dengan status bebas transfer Setelah kontraknya di Basiktas selesai Kini Eric Bali resmi merapat ke Villarreal Berikutnya, ada Rangers resmi meminjam Fabio Silva Dari Wolves selama setengah musim Dengan status resmi pinjaman Berikutnya, ada Gero Porteno Resmi merekrut Juan Iturbe dari Gremio Dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Gremio selesai Berikut kabar dari Manchester United Atau Sevilla resmi meminjam Hannibal Bajabri Dari Manchester United selama setengah musim Dengan klausul opsi beli permanen senilai 20 juta euro Selanjutnya, kabar dari Benfica Resmi meminjam Alvaro Fernandes dari Manchester United Selama setengah musim dengan klausul opsi beli permanen senilai 9,3 juta euro Berikutnya, kabar dari Al-Hilal Resmi merekrut Renan Lowry secara permanen dari Marseille Dengan biaya transfer 20 juta euro Berikutnya, Brunelai resmi meminjam David Datro Fofana dari Chelsea selama setengah musim Dengan status pinjaman Selanjutnya, kabar dari Napoli Resmi meminjam Hamed Junior Traore Dari Borneo selama setengah musim dengan klausul Opsi beli permanen senilai 25 juta euro Selanjutnya, kabar dari Wigan Resmi meminjam Luke Chambers dari Liverpool Selama setengah musim Selanjutnya, kabar dari Stock City Resmi meminjam Luke Kandil dari Wolves Selama setengah musim dengan status pinjaman yang telah diresmikan Selanjutnya, Middlesbrough resmi meminjam Luke Ailing Dari Let's United selama setengah musim Dengan status pinjaman yang telah diresmikan Berikutnya, Middlesbrough resmi merekrut Finn Azas secara permanen dari Aston Villa Dengan biaya transfer senilai 2,9 juta euro Berikutnya, Plymouth resmi meminjam Ashley Phillips dari Tottenham selama setengah musim Dengan status pinjaman yang telah diresmikan Selanjutnya, Atlanta resmi merekrut Shirendiao secara permanen dari Hellas Verona Dengan biaya transfer senilai 1,8 juta Selanjutnya, kabar dari Olympique Lyon Resmi merekrut Lucas Perry secara permanen Dari Botafogo dengan biaya transfer senilai 3,25 juta euro Berikutnya, Lyon resmi merekrut Adilson Sawan secara permanen Dari Botafogo dengan biaya transfer senilai 3,58 juta euro Berikutnya, Olympique Lyon resmi merekrut Malik Fofana secara permanen dari Kagen Dengan biaya transfer senilai 17,8 juta euro Yang pertama kabar dari Getafe Resmi meminjam Ilaix Maribo dari RB Leipzig Selama setengah musim-musim ini Berikutnya, ada Nacer resmi merekrut Muhammad Ali Chew secara permanen Dari Real Sociedad Dengan biaya transfer senilai 10,8 juta euro Berikutnya, Hul Citi Resmi meminjam Fabio Carvalho Dari Liverpool selama setengah musim Oke guys, itu tadi 40 update resmi Bursa transfer top musim dingin terbaru 2024 resmi Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa kalian like, subscribe, komen, dan share Sebanyak-banyaknya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih